Berikut adalah hasil lengkap pertandingan semifinal badminton Asia Team Championships antara tim beregu putri Indonesia melawan tim beregu putri Thailand. Di partai pertama, Tunggal Putri Indonesia, Putri Kusumawardhani harus kalah dari Tunggal Putri Thailand, Supanida Katetong, dengan skor 17-21 dan 19-21 dalam durasi 44 menit. Skor besar sementara, Indonesia kosong dan Thailand satu. Di partai kedua, Ganda Putri Indonesia, Lanitria Mayasari, Ripka Sugiarto harus kalah dari Ganda Putri Thailand, Jongkolpan Kitit Harakul, Rawinda Prajongjai, dengan skor 20-22 dan 14-21 dalam durasi 43 menit. Skor besar sementara, Indonesia kosong dan Thailand dua. Di partai ketiga, Tunggal Putri Indonesia, Esther Nurumitri Wardoyo, berhasil mengalahkan Tunggal Putri Thailand, Busanan Ongbam Rungfan, dengan skor 25-23 dan 21-16 dalam durasi 54 menit. Skor besar sementara, Indonesia satu dan Thailand dua. Di partai keempat, Amalia Cahaya Pratiwi, Rahel Alesha Ross, harus kalah dari Ganda Putri Thailand, Benyapa Aimsard, Nuntakarn Aimsard, dengan skor 22-24 dan 14-21 dalam durasi 45 menit. Skor akhir pertandingan Indonesia melawan Thailand, adalah 1-3 untuk kemenangan Thailand. Dengan demikian, Thailand berhasil lolos ke babak final, Badminton Asia Tim Championships 2024, dan akan melawan pemenang, antara, Tim Beregu Putri Jepang, atau Tim Beregu Putri India. Sementara itu, pertandingan semifinal Beregu Putra, baru akan dipertandingkan pada sore nanti, mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di babak semifinal Beregu Putra, Malaysia akan melawan Jepang. Dan China akan melawan Korea.